Intro Anda kembali di MNC News Prime, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis terdakwa perintangan penyidikan Hendra Kurniawan, 3 tahun penjara. Mendengar fonis ini, anak Hendra menangis haru. Sementara mantan Kden A. Biro Paminal di Perpampolri, Agus Nurpatria, dia difonis 2 tahun penjara dan pidana dengan denda 20 juta rupiah atau subsidir 3 bulan penjara. Mantan Karo Paminal, Perpampolri, Hendra Kurniawan difonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan penjara. Hendra difonis dalam kasus perintangan penyidikan perusahaan CCTV pembunuhan Brigadir Yosua oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mendengar putusan tersebut, anak perempuan Hendra tak kuasa menahan haru. Padahal sebelumnya, ia tegar saat hakim membacakan pertimbangan fonis. Hendra dinyatakan bersalah melanggar Pasal 48 Junto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang ITE Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan Yeshika, oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan Yeshika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanda hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan Yeshika, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap beragam tahanan. Tim Liputan AINews melaporkan. Terhadap putusan ini, ada hal saudara untuk terima. Mantan Kaden Abiro Paminal di Propampolri Agus Nurpatria terbukti bersalah dan difonis 2 tahun penjara dan pidana denda 20 juta rupiah atau subsidi dari 3 bulan penjara. Hakim menyatakan Agus bersalah karena terlibat memindahkan isi di VRCC TV terkait kasus pembunuhan mantan Ajudan Verdi Sambo, Brigadir Yosua Hutabara. Agus dinyatakan terbukti memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk memeriksa dan mengamankan di VRCC TV di Kompleks Rumah Dinas Verdi Sambo, Usai Yosua Tewas. Padahal AKP Irfan bukan anggotanya. Perdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama S.H.M.H. Oleh karena itu dari dakwaan primer, dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan perdakwa Agus Nurpatria Adi Kusuma S.H.K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penyerah selama dua tahun. Dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kunungan selama tiga bulan. Menyatakan terdakwa, menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana nyatukan tersebut memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Tim Liputan Ainews melaporkan. Sebelumnya, 4 dari 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dihukum lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terdakwa dalam kasus ini dinilai membuat perintangan menjadi sempurna. Arief Rahman Harifin, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat disebut melanggar aturan institusi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menjatuhkan fonis 10 bulan penjara terhadap Arief Rahman. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan dihukum satu tahun penjara. Sementara itu, dinilai berperan menghapus DVR CCTV dan menyalin ke media harddisk milik pribadi, terdakwa Cukput Ranto dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Fonis untuk Cukput Ranto ini juga lebih rendah dari tuntutan jaksa dengan hukuman pidana dua tahun penjara. Hukuman yang sama juga diputuskan oleh Majelis Hakim kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua untuk terdakwa Baikuni Wibowo. Sebelumnya, Baikuni diminta jaksa penuntut umum agar dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Sedangkan terdakwa Irfan Widianto dinilai hakim terbukti ikut serta melakukan obstruction of justice. Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim memfonis Irfan dengan hukuman penjara selama 10 bulan. Fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan pidana penjara satu tahun. Enam terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim. Keenam terdakwa itu disebut membuat perintangan penyidikan menjadi sempurna. Sesuai dengan skenario yang dirancang oleh mantan Kadip Propam Verdi Sambo yang mendapat laporan pelecehan yang dialami oleh istrinya Putri Candrawati. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Utabarat, Richard Eliezer hari ini dipindahkan dari Rutan Mabes Polri ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan karena status Eliezer sebagai justice collaborator. Pelasanaan eksekusi hukuman pidana di Lapas dilakukan guna menjamin hak-hak Eliezer yang sekarang berstatus terpidana. Dalam proses pemindahannya, Eliezer mendapat pengawalan ketat dari pihak Kejaksaan Negeri dan LPSK. Ia difonis satu setengah tahun penjara dalam kasus pembunuhan Yosua. Sidang kode etik memutuskan untuk menerima Eliezer kembali dalam pangkuan Mabes Polri. Hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan mengesekusi fonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer yakni penahanan selama satu tahun enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Cabang, Jakarta Pusat. Pelaksanaan eksekusi hukuman pidana di Lapas Salemba untuk menjamin hak Eliezer yang sekarang berstatus terpidana. Sementara itu, sebelumnya Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen Paz Kemenkumham menyatakan siap berikan remisi tambahan untuk Richard Eliezer. Pemberian remisi itu sesuai dengan regulasi yang berlaku dan merupakan hak bersyarat yang didapatkan oleh Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita memang hak itu memang ada tercantum di Permenkumham nomor 7 tahun 2002 tentang syarat dan tata cara pemberian hak bersyarat diantaranya salah satunya pemberian remisi. Dan tentunya ini kita menunggu ingkrah ya. Menunggu ingkrah, kita tukar koordinasi juga ingkrah ataupun ekskusi dari putusan Barada Eliezer. Pemberian remisi itu memungkinkan Richard Eliezer bebas dari penjara lebih cepat sebelum Februari 2024. Tim Liputan AI News melaporkan. Dan usai sudah MNC News Prime untuk hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.